Intro Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia, cinta budaya, cinta Indonesia Teman-teman dari seni Rupa Trisakti, tentunya pasti ada pertanyaan dari mereka Kita coba, ada siapa yang mau bertanya? Silahkan Mas Nama saya Ido, dari FSRD Trisakti Saya yang bertanya kepada Mbak Ayu Lasmi Dari diri Mbak Ayu sendiri, cita-cita apa yang belum tersampaikan, belum terwujud gitu Dalam, ya selama ini kan Mbak Lasmi berguruh di bidang seni gitu Apa cita-cita yang belum tersampaikan, terwujudkan gitu Terima kasih Yang belum terwujudkan Pertanyaan sederhana, bagus, agak susah jawabnya itu membuat saya berpikir Begini, saya kebetulan lahir sebagai orang Bali Tetapi saya ada keinginan ketika menyajikan seni yang saya geluti Bukan hanya represent perempuan Bali, tetapi juga perempuan Indonesia Nah ini masih perlu harus dukungan dari Anda-Anda, khususnya generasi bunda Generasi muda itu ketika berhadapan dengan tradisi atau budaya, mereka udah dipres duluan Terlalu berat, ah kuno, jadul Ibaratnya seperti orang belum jatuh cinta sudah patah hati Kalau strategi dari Galeri Indonesia Kaya untuk hal-hal seperti Mbak Yu ini bagaimana agar bisa lebih mengakar atau semua masyarakat bisa melihat Salah satunya kan lewat ini, Indonesia Ya kan, ini makanya kita di luar yang bisa ditonton di Galeri Indonesia Kaya yang hanya kapasitasnya 150 orang, dengan adanya program disini bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia secara luas, LTV Itu salah satu strategi kita juga Lalu kita juga akan rutin membuat acara-acara yang memang disini kan semua kental dengan budaya Indonesia Jadi sekali lagi teman-teman, banyak hal inspiratif yang bisa didapat melalui Mbak Ayu dan juga program dari Galeri Indonesia Kaya ini Mungkin karena waktunya gak cukup, kita akhiri dulu Saya Yofi Widianto Uduriri dan sebelum menutup perjumpaan kami, kita tampilkan lagi Mbak Ayu Laksmi Teman-teman yang terkasih dan semua yang ada di panggung yang saya Atas nama seni, saya boleh menyebut anda sebagai kekasih Lagu ini, yang terakhir, ini lagu ini tidak memakai alat musik Dulu pada saat alat musik belum ditemukan, manusia membuat rhythm itu dengan body rhythm Tapi ada ininya, pemain drumnya boleh Tapi sebelumnya saya baca puisi dulu Tuk, pak, 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 tuk, pak, 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 tuk, tapi pakai gitu-gitu dikit sama senyum ya. Bagaikan bunga tanjung yang diterpa oleh angin berjatuhan biji-bijinya di atas pangkuan ibu pertiwi. Lalu tumbuh lagi pohon baru, datanglah burung mengobrak abrik biji-biji dari bunga tersebut. Lalu tumbuh lagi pohon baru, begitulah aturan kehidupan. Lahir, hidup, mati adalah perayaan. Itu arti lagunya sekarang jangan lupa bertepuk badan. Pemain perkusi boleh bantu saya. Kadi tanjungi ampang sayong, pecebuk-buk biji-bijan ipun. Belum. Ini piano boleh dipukur gak? Lebih cepat ya. Terlalu cepat ya, tuh. Puni ke ugar uripe. Atme jiwa nemang umpare. Tak, tak, tak. Puni ke nene nane tang. Dan sida antuk nemitang. Sekarang semua nyanyi. Puni ke ugar uripe. Puni ke. Puni ke ugar uripe. Tak, tak. Puni ke ugar uripe. Terus. Sambil goyang badan. Oke. Sambil senyum dan goyang badan. Yang keras. Ibu. Puni ke ugar uripe. Puni ke ugar uripe. Sambil senyum dan goyang badan. Sambil senyum dan goyang badan. Sambil senyum dan goyang badan.